Kembali lagi bersama kami di News Today langsung dari News Center Jakarta. Nah, pemirsa dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Inggris. Ini sejumlah hal dibahas pemirsa termasuk terkait program Makan Bergisi Gratis. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris. Keduanya bertemu pada Kamis pukul 12 lewat 30 menit waktu setempat dan disambut oleh Perdana Menteri Keir Starmer di depan pintu utama kantor Perdana Menteri. Dalam sambutannya, PM Starmer menyampaikan apresiasi atas kedatangan Presiden Prabowo ke kantornya. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris. Para pemimpin juga membahas peluang yang dihadirkan oleh kolaborasi di bidang pendidikan dan menyambut baik pendirian Universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini. Di London, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Inggris untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Turut pendampingi Presiden Prabowo dalam jamuan santap siang ini adalah Menteri Luar Negeri Sukiyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Juandono. Dalam kesempatan ini, berbagai isu penting dibahas termasuk kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. Jemuan santap siang ini menandai komitmen Inggris untuk terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rucana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Usai dari Inggris, Presiden Prabowo akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan selanjutnya pada 24 November kembali ke Indonesia.